Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para sahabatku sekalian Kita teruskan kajian kisah lengkap Nabi Isa AS yang sudah melaju di episode keempat Seperti yang telah kami sebutkan di episode sebelumnya Sahabat setia Nabi Isa AS adalah kaum hawariyun Mereka adalah orang-orang pilihan Jumlahnya ada 12 orang laki-laki Menurut Wahab bin Munabih Nama mereka adalah pertama Syam'un atau Simon dalam bahasa orang Nasrani Yang kedua Butrus atau Petrus Yang ketiga Ya'kubis atau Ya'kubus Yang keempat Yuhanna atau Yohanes Yang kelima Andaris atau Andreas Keenam Mata atau Matthew Ketujuh Tauma atau Thomas Kedelapan Luko atau Lukas Kesembilan Marikus atau Markus Kesepuluh Failibus atau Filipus Kesebelas Yahudah Lebawus atau Tadaus Kedua belas Yahudah Al-Astikhari Para sahabatku sekalian Setidaknya ada pendapat kenapa Para sahabat Nabi Isa AS dinamakan kaum hawariyun Salah satu pendapat dari para ulama mengatakan Mereka adalah para kaum pilihan Menjadi wazir atau patih yang mewarisi Dan meneruskan ilmu atau dakwah yang diimban oleh Nabi Isa AS Dan Syam'un adalah pemimpin para kaum hawariyun Dikisahkan di dalam firman Allah Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka Yaitu penduduk suatu negeri Ketika utusan-utusan datang kepada mereka Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan Lalu mereka mendustakan keduanya Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga Maka ketiga utusan itu berkata Sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu Surah Yasin ayat 13-14 Berkata para ulama ahli tafsir Nabi Isa AS mengutus dua orang dari pengikut setianya Menuju ke kota Antogiah Kalau sekarang suatu kota di wilayah Turki Dan dahulu itu adalah suatu kerajaan Yang masuk wilayah kekuasaan Romawi Kemudian saat dua orang utusan ini mendekati kota Maka mereka berdua melihat orang yang sudah tua Sedang menggembala kambing Orang yang tua itu bernama Hubaib Dua orang utusan ini Kemudian bersalam Dan menyapa orang tua tersebut Siapa kalian? Tanya orang tua itu Kami adalah utusan Nabi Isa AS Yang mau mengajak engkau menyembah Allah Meninggalkan menyembah berhala Jawab dua utusan itu Apakah kalian punya tanda bukti atau ayat? Dua utusan itu menjawab Ya Kami diberikan ilmu beliau Nabi Allah Isa AS Bisa menyembuhkan orang sakit Menyembuhkan orang buta Menyembuhkan orang penyakit kusta Bahkan juga bisa menghidupkan orang mati Biiznillah Oh ya Oh ya Kalian buktikan dulu Aku mempunyai anak yang sedang sakit Sudah tujuh tahun lalu Apakah kalian bisa menyembuhkannya? Baik Mari kita menuju ke anakmu yang sakit Wahai pak tua Orang tua itu lalu mengantarkan dua utusan tersebut Menuju rumahnya yang ditempati oleh anaknya yang sakit Lalu dua orang utusan tersebut mengusap anak yang sakit tersebut Dan secara ajaib Biiznillah Putra orang tua itu sembuh Dan Hubaib Orang tua itu Kemudian menjadi orang yang beriman Lalu mashhur Atau menjadi viral Di kalangan orang-orang di dalam kota tersebut Bahwa Ada orang yang ampuh Bisa mengobati segala macam penyakit Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kesembuhan pada banyak orang Melalui tangan dua orang utusan tersebut Di dalam suatu riwayat Ada orang tua yang buta Lalu meminta doa kesembuhan kepada dua orang utusan itu Dan orang buta itu Langsung sembuh biilnillah Di kota itu Dipimpin oleh seorang raja bernama Aftokhes Dia adalah raja yang besar di wilayah Yunan Yang menyembah berhala Kabar dua orang utusan ampuh tersebut Terdengar di telinga sang raja Kemudian Raja memanggil dua orang tersebut Siapa kalian? Tanya sang raja Kami adalah utusan nabi Allah Isa alaihi salam Jawab dua orang utusan itu Apa keperluanmu datang kemari? Tanya sang raja Kami datang kesini Untuk mengajak paduka raja Meninggalkan Menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar Dan tidak bisa mengetahui Untuk menyembah yang maha mendengar Dan maha mengetahui Oh Apakah ada Tuhan selain Tuhan berhala-berhala kami? Tanya sang raja Ya Dia adalah zat Yang menciptakan engkau Yang merawat engkau Dan Tuhan engkau Jawab dua orang utusan itu Bangun kalian Pergi dari sini Bentak sang raja Yang mengusir dua orang utusan itu Dua orang utusan itu Lalu pergi Meninggalkan istana Dan Diam-diam Sang raja Mengutus para pengawal Untuk menangkap Dua orang utusan itu Dia disiksa Diceploskan ke dalam penjara Di sisi yang lain Lama tak terdengar dari utusannya Nabi Isa alaihi salam Lalu mengutus pemimpin Hawariun Yang bernama Syamun Atau Simon Untuk menyusul dua utusan tersebut Dan ketika Simon sudah masuk di kota itu Beliau kemudian mencari dua utusan sahabatnya tersebut Dan setelah mendengar kabar Bahwa utusan itu masuk penjara Syamun Kemudian menuju ke penjara Berkata Syamun kepada sipir penjara Izinkan saya masuk Karena saya ingin memberikan dua tahanan sepotong roti Sipir penjara Kemudian mempersilahkan Simon Atau Syamun masuk ke dalam Dan menemui dua utusan yang ditahan oleh sang raja Syamun kemudian berkata kepada dua utusan itu yang menjadi sahabatnya Sungguh kalian terburu-buru di dalam urusan kalian Kenapa kalian tidak pelan-pelan Mengajak sang raja untuk menyembah Allah Sungguh cara kalian Tak ubahnya seperti seorang ibu Yang memberikan makan anaknya yang masih bayi Baru lahir dengan sepotong roti Bagaimana bisa seorang bayi yang seharusnya meminum asi langsung diberikan makanan sepotong roti Apakah kalian berdua tidak mendengar bahwa terburu-buru itu dari setan dan pelan-pelan itu dari Allah Setelah menceramahi dua utusan yang menjadi sahabatnya itu Syamun kemudian pergi meninggalkannya Beliau lalu bergaul kepada para pengawal raja Sampai akhirnya para pengawal itu menjadi teman akrab Syamun Dan lama-kelamaan Syamun juga menjadi teman akrab sang raja Suatu ketika Syamun bertanya kepada raja Paduka Aku mendengar engkau menahan dua orang yang mengajak paduka masuk ke dalam agama mereka Apa yang terjadi wahai paduka? Tanya Syamun Mereka telah membuat aku marah Jawab sang raja Kalau boleh wahai paduka Izinkan hamba melihat apa yang mereka serukan Sang raja kemudian menghadapkan dua utusan yang menjadi tahanannya Berkata Syamun kepada dua lelaki tersebut yang disaksikan oleh sang raja Hai kalian berdua Siapa yang mengutus kalian datang kemari? Dua orang itu menjawab Allah mengutus kami yang menciptakan segala sesuatu Tidak ada sekutu baginya Syamun lalu bertanya lagi Terangkan sifat-sifatnya kepada kami Dia berbuat atas apa yang dikehendakinya Dia memutuskan atas apa yang diinginkannya Jawab dua orang utusan itu Apa buktinya kalau kalian diutus Tuhan? Tanya Syamun Tuanku Biarkan paduka raja yang memilih ingin bukti apa Sang raja kemudian memerintahkan pengawalnya Untuk mendatangkan anak yang buta dari lahir Tak lama berselang Sang pengawal Membawa anak yang tidak mempunyai lobang mata sama sekali Juga tak mempunyai bola mata Dua utusan itu kemudian berdoa kepada Allah Hingga akhirnya keajaiban datang Tempat matanya kemudian terbelah Lalu dua utusan itu mengambil dua genggam tanah Dan mengepal-ngepalkan hingga menyerupai dua bola mata Dan dua tanah yang bundar itu Dimasukkan ke kelopak mata anak tersebut Dan ajaib Dua tanah itu menjadi mata beneran Bi'idhnillah Sang raja lalu berkata kepada dua utusan itu Baik Buktikan lagi Apabila Tuhanmu mampu menghidupkan orang mati Maka aku beriman kepada dia Wahai paduka Tuhan kami maha kuasa atas segala apapun Jawab dua orang utusan itu Dalam istana ini ada orang yang mati sudah tujuh hari yang lalu Dan aku memang tidak segera menguburkannya Karena menanti bapaknya yang sedang pergi Kalau Tuhanmu mampu Bangkitkan dia Agar bisa hidup kembali Sang raja kemudian Mengantarkan dua utusan itu kepada mayat yang setelah disebutkan Sungguh Mayat itu sudah berubah warnanya Sudah berbau kemungkinannya Utusan itu kemudian berdoa kepada Allah Juga Samun yang ikut berdoa secara siri atau rahasia Tiba-tiba Mayat itu berdiri biilnillah Dan berkata Aku sudah mati selama tujuh hari Aku mati dalam keadaan musyrik Ketika aku mati Ada malaikat yang menggiring aku dan memasukkan aku ke dalam tujuh jurang neraka Dan sekarang Aku hidup kembali Maka aku peringatkan kalian Berimanlah kepada Allah SWT Karena aku melihat di pintu langit Ada tiga orang pemuda yang rupawan Yang menarik aku hingga aku bisa hidup ke dunia ini kembali Raja lalu berkata Yang berdoa engkau hidup kembali hanya dua orang Tapi engkau katakan tiga orang Siapa yang satunya Mayat itu kemudian menunjuk ke arah Samun Sang Raja terheran-heran Karena tidak menyangka Samun adalah golongan dari dua utusan tersebut Samun kemudian mengajak Sang Raja itu beriman kepada Allah Dan Raja akhirnya mau beriman Juga diikuti oleh sebagian kaumnya Dan para kaum yang tidak mau beriman Mereka kemudian dihantam oleh Jibril dengan satu hantaman Sampai mereka binasa Pada sahabatku Sebenarnya ada banyak riwayat tentang kisah ini Akan tetapi Kami hanya menceritakan dari arah satu riwayat saja Sahabatku yang masih mengikuti kajian kami Kita kembali ke kisah kaum Hawariyun Firman Allah Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata Wahai Isa putra Maryam Bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami Isa menjawab Bertakwalah kepada Allah Jika engkau benar orang-orang yang beriman Mereka berkata Kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami Dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami Dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu Kala Isa putra Maryam Allahumma rabbana anzil alayna ma'idatan minas sama'i takunulana a'idan liawwalina Takunulana a'idan liawwalina wa'akhirina wa'ayatan minka Warzukna wa'anta khairul raziqin Isa putra Maryam berdoa Ya Tuhan kami Turunkanlah kepada kami hidangan dari langit Yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami Yaitu Bagi orang-orang yang sekarang bersama kami Maupun yang datang sebelum kami Dan menjadi tanda bagi kekuasaan engkau Berilah kami rizki Dan engkau lah sebaik-baik pemberi rizki Allah berfirman sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu Tetapi barang siapa kafir diantaramu setelah turun hidangan itu Maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorangpun diantara umat manusia Atau umat seluruh alam Surah Al-Ma'idah ayat 112 sampai 115 Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah diterangkan Sebab para kaum Hawariyun meminta hidangan dari langit kepada Nabi Isa AS adalah Sebelumnya Nabi Isa AS memerintahkan mereka puasa selama 30 hari Dan setelah mereka berpuasa penuh Mereka kaum Hawariyun meminta hidangan dari langit Agar hati mereka tenang karena puasa mereka diterima oleh Allah SWT Juga hidangan tersebut menjadi hari raya mereka setelah 30 hari berpuasa Nabi Isa AS sudah memperingatkan mereka bahwa Kalau hidangan itu benar-benar dikabulkan oleh Allah Mereka akan lalai Mereka tidak mau bersyukur Dan meninggalkan hak kewajiban mereka beribadah kepada Allah Para kaum Hawariyun tetap bersikukuh Atas permintaan mereka untuk meminta hidangan langsung dari langit Dan saat para kaum tetap pada pendiriannya Nabi Isa AS lalu pergi ke tempat salat Memakai pakaian dari kulit Meluruskan kakinya Menundukkan kepalanya Meneteskan air matanya Merendahkan dirinya kepada Allah di dalam doanya Agar mengabulkan permintaan kaumnya Kemudian Allah SWT menurunkan hidangan dari langit Sambil disaksikan oleh para manusia Dengan meluncur turun di antara selah-selah mendung Sedikit demi sedikit Hingga sampai di depan Nabi Isa AS Hidangan-hidangan itu ditutupi oleh sapu tangan Nabi Isa AS lalu berdiri Dan membuka hidangan-hidangan tersebut Dan mengucap Bismillahir khairul raziqin Dan hidangan tersebut berisi Tujuh ikan Tujuh roti Beberapa sayuran dan cukah Juga dikatakan Berisi buah-buahan Yang menimbulkan aroma yang sangat wangi Lalu Nabi Isa AS Menyuruh para kaum untuk memakannya Dan para kaum berkata Kami tidak akan makan sebelum engkau makan duluan Ya Nabi Allah Sungguh kalian sangat merepotkan Kalian yang minta hidangan Tapi tak mau makan duluan Jawab Nabi Isa AS Dan para kaum Hawaryun Tetap menolak untuk makan duluan Lalu Nabi Isa AS Menyuruh makan duluan Para fakir Miskin Orang-orang sakit Dan orang-orang cacat fisik Jumlah mereka Kisaran Seribu tiga ratusan orang Dan mereka dengan lahap Makan duluan Dan ajaibnya Hidangan tersebut Tak habis-habis Orang sakit Atau orang cacat Yang memakan hidangan itu Seketika langsung sembuh Dan dikatakan Hidangan-hidangan tersebut Turun satu hari sekali Tapi yang memakannya Tak kurang dari Tujuh ribu orang tiap harinya Dan berlalunya waktu Kemudian hidangan itu Turun secara bertahap Hari ini turun Besoknya tidak Dan seterusnya Seperti halnya Unta Nabi Soleh Hari ini Para kaum meminum Susu onta tersebut Dan besoknya libur Dan seterusnya Dan seterusnya Dan ketika Turunnya hidangan tersebut Sudah jarang-jarang Allah SWT Memberintahkan Nabi Isa AS Untuk membatasi hidangan itu Hanya orang fakir miskin Yang boleh memakannya Dan itu membuat Para kaum yang lain Merasa dongkol Para kaum yang munafik itu Terus membuat fitnah Ngerasani dalam bahasa Jawanya Atas perintah Allah tersebut Dan Allah SWT Kemudian memutus Hidangan-hidangan tersebut Menyetop untuk semuanya Dan memberikan azab Pada orang yang suka Buat fitnah Atau ngerasani Dengan merubah Wujudnya Menjadi monyet Kita sambung Ke episode selanjutnya Mohon maaf Atas segala kekurangan Atau kesalahan Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Atau kesalahan